Kami memasuki arti Injil di dalam satu pribadi yang membawa dan yang persembahkan, yang memulai dan mengerjakan dari awal sampai akhir Alfa Omega, dari sumbernya sampai kepada ujung hati manusia yang berdosa, dan dikembalikan kepada Bapak yang begitu baik. Tuhan tolonglah kami, sehingga kami benar-benar melihat pribadimu yang begitu jelas, terang, bercahaya, dan tidak tertutupi dengan apapun Tuhan. Sehingga kasihmu mengalir dalam hati dan jiwa kami, tanpa bisa dicuri oleh siapapun kemuliaanmu yang besar, tidak terbendung dengan kegelapan yang mengikat mengelilingi kami, yang terus ingin mengusir kami dari terangmu. Tetapi kuasa kebenaran Tuhan yang hadir dalam hati kami dengan kuasa rohmu, tidak mungkin dialihkan, dipindahkan, dan digantikan oleh apapun dan siapapun. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena rohmu yang kudus memetrakan kami dengan darah yang tak ternilai, dan membuat satu perjanjian di dalam hati kami, perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Dan di dalam darah Kristuslah, kami mendapatkan seluruh hidup kami, yang dahulu hilang dari kejatuhan dosa Adam dan Hawa. Sekarang kembali, dan kami melihat, inilah berita sukacita yang besar, Injil kerajaanmu Tuhan. Engkau lah Raja, jelas keraja, Tuhan atas segala Tuhan, dan di dalam Kristuslah, kami melihat kepenuhanmu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya kita membuka Satu peruntus pasal 2 ayat 1 dan 2 sampai dengan ayat yang kelima. Satu peruntus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dan nanti kita akan bahas beberapa hal penting, khususnya apa yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikabarkan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh para rasul, dan apa yang disampaikan oleh para bapak gereja, dan sampai abad yang ketiga, kalau gak salah, mulai adanya konsili Nisia, maka disana sampai abad keempat, 4.25, konsili Efesus, kemudian berjalan. Nah, sore itu tambah lama, tambah lama, berita tentang Injil itu mulai kabur, gitu ya. Walaupun Tuhan memberikan satu konsensus bersama, satu proklamasi bersama, tentang pengakuan iman Nisia, yang kita bicarakan, yang kita akui di dalam gereja, ada 12 poin. jadi poin yang pertama untuk Bapak, poin kedua untuk Kristus, sang anak, dan poin ketiga untuk roh kudus. Dan di dalam roh kudus itu ada gereja, ada kita, persekutuan dengan Kristus, dan akhir zaman. Nah, dari perjalanan sejarah ini, dari abad yang kelima, mulai abad kelima itu, mundur-mundur-mundur, sampai kira-kira tahun sekitar hampir seribu-seribu seratus. Dan itu terjadi satu kegelapan di dalam gereja, yang disebut sebagai zaman kegelapan gereja, sampai abad yang kelima belas. Sebenarnya sampai abad tiga belas. Itu ada tokoh-tokoh yang bernama John Wycliffe, John Haas, dan akhirnya Martin Luther. Dan melalui Martin Luther lah, meledaklah satu protes, satu kekuatan yang sudah lama, dan Tuhan memakai seorang emang, jadi seorang padri, seorang pendeta, yang kecil, yang baru belajar, dan disitu dia bersungguh-sungguh di dalam seluruh pergumulan dia, dan di dalam pembentukan dia menjadi seorang pastor itu, atau seorang romo, kalau dalam katolik, nah itu dia bersungguh-sungguh untuk menemukan apa sejawaban hidup sesungguhnya. Nah disitu dia berusaha dengan kesalahannya, berusaha dengan kebaikan-kebaikan secara ritual dan rohani itu, semakin dia melakukan, dia semakin tidak sejahtera, semakin dia kejar itu dengan kekuatan dirinya, dia semakin melihat ada kehampaan dan kekosongan jiwa yang tidak bisa diisi dengan keagamaan. Jadi setelah liturgi, ritual agama, perbuatan-perbuatan agama yang tidak pernah bisa memenuhi jiwa yang kosong, yang harus diisi oleh hanya Kristus. Dan saya harus percaya ini, dan hanya Tuhan yang bisa mengisi, bukan perbuatan baik kita, bukan sembahyang kita, dan bukan semua yang berasal dari kita. tapi itu hanya bisa dipenuhi oleh Kristus, yang dikatakan dialah kepenuhan Allah, dialah janji Allah, dan dialah yang menggenapi seluruh kitab suci, seluruh kitab suci, bukan cuma satu ayat, dua ayat, semua kitab suci, perjanjian lama, karena kitab suci disebutkan perjanjian baru belum ada pada saat itu, zaman Tuhan Yesus. Nah, seolah kita belajar setelah kita mengerti apa itu Injil. What is gospel? Nah, seolah gospel kemarin dia sudah mengerti God's spell dari kata Anglo-Section English yang asli, itu God's spell. Jadi, ala berbicara, ala yang memberitahukan, ala yang menyampaikan berita. Nah, di dalam gospel itu ada satu perasaan-perasaan kemenangan yang besar setelah memenangkan satu pertandingan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Apa itu pertandingan? yaitu pertandingan melawan maut, melawan kebinasaan, melawan penghukuman, hukuman kekal. Kematian kedua, kematian yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh manusia. Dan disitulah, diberitakan nanti kamu akan mendapatkan kemenangan besar dan berita kemenangan itu adalah berita sukacita dan siapakah pusat dari berita itu adalah Yesus Kristus. Jadi, Injil kerajaan, Injil kerajaan ala, Injil Yesus, Injil Yesus Kristus, Injil Allah, Injil kebenaran, itu semua yaitu Kristus. Jadi, what is gospel? Setelah paling gampang kalau kita tahu gospel itu apa? Berita. Jadi, kalau ada berita, diapakan berita itu? Jawabannya apa? Disimpan gitu, di bawah pantal. Berita itu ya diberitakan, disampaikan, gospel. Jadi, kita orang Kristen itu harus gospel center. Artinya, memberitakan sukacita itu. Kamu mau terima, nggak terima, kamu orang besar, orang kecil, kaya atau miskin, nggak peduli saya. Ketemu dengan saya, kamu akan tahu hidup saya diubahkan oleh Kristus dan saya beritahukan gospel. Gospel. Di situ. Jadi, yang paling utama adalah berita yang harus disampaikan. Berita apa? Kemenangan besar atas dosa kebinasaan yang akan diterima oleh manusia. Dan dosa kebinasaan tidak mungkin bisa dilawan dengan teknologi. Tidak mungkin dosa itu bisa dilawan dengan hukuman penjara. Dan tidak mungkin dosa itu bisa ditaklukkan oleh pengadilan manusia yang ada dengan tokoh-tokohnya Mahkamah Agung. Pendeta Agung. Bisa nggak dikalahkan itu? Nggak bisa, Sur. Jadi, berita kematian ini bagi manusia yang berdosa itu tamatlah riwayatnya. Nggak bisa lagi. Dan disitulah kita akan belajar dari Rasul Paulus. Ada dua surat nanti semoga kita bisa bahas secara agak cepat. Yaitu Kitab Roma Pasal 1 sampai Pasal 4 dan kemudian 1 Korintus Pasal 15 saat 1 sampai 5. Dan pusat daripada Injil. Dan kemudian patron itu Paulus menyampaikan Injil berita sukacita atas kemenangan besar atas apa sukacitanya karena dosamu sekarang bisa dilepaskan. Nah, itu beritanya, Sur. Jadi, the good news is bad news sekarang itu diubahkan dan sekarang diambil oleh seorang yang mau mengambil our bad, our worst kejahatan kita, kejelekan kita, keburukan kita. Jadi, Sur. Kalau kita melihat kenapa good news karena kamu sekarang mendapatkan bad news. kamu sekarang mati dalam dosamu dan upah dosa adalah maut dan itu dijelaskan dalam Roma Pasal 2 sampai Pasal 3 tentang dosa secara khusus Paulus membahas. Nah, sebetulnya kalau kita nanti pelajari baik-baik jadi Injil adalah berita. Berita apa? Berita sukacita. Kenapa sukacita? Karena kamu diikat oleh dosa dan setiap manusia akan masuk dalam kebinasaan dan sekarang kamu akan dilepaskan dari kebinasaan. Itulah berita sukacita. Kok bisa saya lepas? Nah, sekarang kamu menunjuk bukan diri kamu yang bisa melakukan tetapi Yesus Kristus utusan Bapak dan dialah kepenuhan Allah yang menjadi manusia dan satu-satunya jalan. Dan tanpa berdosa. Jadi, tidak mungkin orang berdosa menebus orang berdosa. Jeruk kok makan jeruk? Begitu, Sur. Jadi, tidak mungkin orang berdosa bisa menebus orang yang tidak berdosa. Jadi, orang itu harus apa? Tidak berdosa. Apakah orang yang sudah berdosa yang sudah mati di dalam Adam dan Hawa semua manusia yang lahir dalam kematian. Kita berbeda dengan agama-agama yang mengatakan setiap kelahiran seperti kain bersih yang suci dan itulah manusia. Injil mengatakan setiap kelahiran adalah kebinasaan. setiap kelahiran adalah sudah terpolusi dengan dosa. Polited by sin. Jadi, setiap kelahiran adalah kematian. Setiap kelahiran kehidupan yang baru lahir mati. Setiap bayi yang dilahirkan mati. Setiap bayi yang dilahirkan mati. Termasuk kita yang lahir pun mati. Surah, status ini tidak ada di agama apapun. Semua agama menjunjungi manusia-manusia itu bersih, manusia itu baik adanya pada awal manusia itu bermoral. Dan itulah yang mempengaruhi nanti doktrin gospel yang palsu. Gospel yang lain, Injil yang lain. Yang mencampuri dengan moral, mencampuri dengan filsuf, mencampuri dengan seluruh pengetahuan manusia yang mengatakan kok bisa manusia jatuh dalam dosa. bisa menghormatkan diri. Dan mereka melihat manusia masih terlalu baik kalau dia mau berdosa. Jadi tidak terima. Nah, setelah dari sini kita melihat apa urutan daripada gospel itu. Setelah minggu yang lalu kita sudah melihat ya. Kita lihat minggu yang lalu kita sudah tahu gospel, bad news, semuanya saya jelasin, saya ulangi sebentar. Dan kita masuk sekarang pada pusat siapakah yang bisa membereskan dosa saya. Nah, itu masuk dalam the essence of gospel. akekat dan inti dari injil itu apa. Setelah jika setiap orang-orang berkotba tidak memberitakan inti dan menyampaikan gospel, sesudah itu bukan kotba yang sesuai firman Tuhan. ada satu buku yang menarik. Ini waktu pembinaan sudah saya bawa dan sudah saya beritahu. Mungkin disini ada kesempatan lagi. Seeing Christ in All Scripture yang ditulis oleh empat rektor Westminster empat jaman. Poitras Ian Duguid, Gika Bailey, Robert Gavin. Mereka membuat satu buku yang dipersembahkan untuk Chris Makan. Jadi, Christ is the center of universe, the center of the church, the center of your family, the center of all centers in all centers in all your life. dan mereka membuat buku ini. Mereka bersyukur kenapa? Karena mereka melihat kebenaran yang sudah tidak lagi ditinggikan di dalam gereja, di rumah, di negara. Termasuk Amerika. Mereka mengarang buku ini, jika sesuai mau pesen ini silakan, tapi kemungkinan besar sesuai ini akan difotokopi. Kalau beli enggak mungkin, mahal sekali. Dan ini sudah dicetak cuma kalau enggak salah 2000 atau lupas, terbatas sekali. dan saya beli tiga. Yang lebih tua lagi, The Person of Christ. Nah, inilah Injilnya. Ini loh buku yang mempengarai empat orang tadi. Nah, ini bukunya ini, The Person of Jesus. Ini pertama kali dia bukan karena keluarnya dia dari Princeton, bukan karena itu, tapi karena ada satu visi yang begitu jelas, dan dia meninggalkan Princeton, dia mendirikan Westminster, krisnya makan, kemudian membuat berjanji dengan polisen, dengan beberapa orang yang ada, dan diberi kesempatan, dia memberikan siapakah Yesus dalam siaran radio, dan isi siaran radio itu ada di sini semua. Dan ini mempengaruhi satu zaman yang ada di Amerika. Dan krisnya makan, dia tokoh fundamentalis, yang tidak terima dengan agama apapun, maka dia diserang habis-habisan, tetapi sekarang ini, dicari orang semua tulisan-tulisan dia, termasuk salah satu dia adalah toko Puritan di Amerika, khususnya dalam sekolah teologi. Dan di Indonesia, saya masih belum melihat orang seperti itu, khususnya dalam teologi. Sekolah-sekolah teologi, belum ada orang yang betul-betul berpusat pada Kristus, dan mati-matian seperti Kristus. Makan, seperti Poitres, Dugit, Bele, dan semuanya. Nah, surah, pada zaman yang baru ini, yang sekarang ini, ada satu buku yang baru terbit. Jadi, Commentary on the New Testament of the Old Testament. Ditulis oleh dua profesor yang sangat luar biasa, dan sangat jenius, dan diberkati Tuhan, dan tidak tahu otaknya bagaimana gitu ya, bukunya banyak sekali. Nah, Kika Beli, D.A. Crescent. Surah-Kalas Surah ingin mendengar kota orang-orang ini, seminarnya, ketik nama mereka di Youtube. Keluar semuanya, dan saya hampir setiabari dengar mereka. Setiabari. Jadi, kalau waktu kosong nunggu anak saya, saya ketik di E.Crescent. Yang belum saya dengar, saya ketik, saya cari. Dan itu saya kuliah, enggak usah bayar. Puji Tuhan. Kalau saya ke Amerika kan bayar. Mahal, 120 dolar satu kelas gitu kan. Kalau ini kan bayar, apalagi pulsanya, pulsa, apa ini, yang bonus-bonus gitu kan. Lumayan kan. Bonus berbonus gitu. Nah, setelah buku inilah yang menceritakan tentang Kristus sebagai pusat, dan dia membuktikan dalam perjanjian lama, dan hampir sekitar lebih dari 2000 referensi yang ada. Dan mereka buktikan dalam buku yang sebesar ini. Jadi, saya berbicara bukan atas nama pribadi saya, Christ Center Life in the Church. Itu bukan karangan saya. Setelah itu adalah, semua karangan Tuhan Yesus. Dan mereka ini semua berpusat pada Kristus, dan dia membuktikan, dan selama hampir 40 tahun, terbitlah buku yang indah ini. Dan ini dibaca seumur hidup, mungkin gak habis-habis. Dan yang kedua, dia Kristen sendiri menuliskan satu biblical theologista di Bible. Ini juga baru terbit. Nah, buku ini, ini menjadi buku yang akan mengarahkan dan mengubahkan seluruh kegiatan yang ada antara berpisahnya systematic theology dengan biblical theology. Nah, mereka mengatakan semua tokoh systematic, John Calvin, John Otham Edwards, semua yang ada, baik reform, Puritan, semua adalah study from biblical theology. Not systematic. Jadi lahirnya systematic itu dari biblical theology. Dan di sini di Eccleston ingin mengembalikan seluruh back to the Bible. Jadi Bible lah yang menjadi sumber melahirkan doktrin-doktrin yang luar biasa. Dan yang kecil dari muridnya di Eccleston khusus tentang what is the gospel. Dan beberapa saya ambil dari sini dan hari ini saya akan dengarkan orang yang ada. dan mungkin ini sebagai referensi jadi supaya orang ditanya seolah-olah jangan sekali lagi maka Christ Center itu karangannya Pak Agung. Bukan, itu adalah inti dari kitab suci. Bukan karangan saya. Kalau karangan saya, saya mati udah gerakannya mati. Tapi kalau karangannya Tuhan Yesus, semua orang mati tetap itu akan ada sampai di surga. Kau mau akan mendengar apa? Kristus sebagai pusat segala langit dan bumi. baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oke, kita lanjutkan kita lanjutkan. Keprihatin kondisi tubuh Kristus. Perhatikan jadi setelah kita tahu gospel berpusat pada Kristus, Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, Pemerintahan Allah di dalam Kristus dan semua dikerjakan oleh Kristus. Dan semua kitab suci dikatakan dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan hari ini genaplah kitab suci karena aku sudah mengatakan aku yang akan genapi. Begitu dia membaca Yesaya sebagai penutup dalam Lukas Pasal 4 itu Yesaya 60-61 setelah waktu dia tutup dan mengatakan aku akan menggenapi kitab ini. Mereka langsung marah membunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Kamu ini siapa? Kamu kah Mesias itu? Jadi sudah dari awal dia mengatakan kalimat menggenapi itu tentangannya adalah semua orang yang menerima konsep dalam perjanjian lama itu menolak dia dan puncaknya umat pilihan dia yang membunuh dia. Bangsa yang dia cintai anak yang paling dia cintai anak yang membinasakan membunuh dia. dan itulah gospel. Saudara what is the true gospel? What is the true love? Jawabannya cuma satu begitu besar kasih Allah akan dosa isi dunia ini yang penuh dengan dosa sehingga dia mau dibenci dicaci dibunuh oleh orang yang dia cintai that is the true love that is the gospel setelah itu sulit sekali dipikirkan bagaimana saya bisa mencintai orang yang nanti akan bunuh saya bagaimana saya bisa mencintai satu bangsa yang saya pilih menjadi biji mata saya yang culak saya tahu culak culak itu yang toncuk mata itu mengkhianati saya membunuh saya mengusil saya saya yang melahirkan saya seperti induk yang terus ingin kalian berkumpul ingin mencintai kalian tapi kalian tegar tengkuk keras kepala membunuh saya apakah layak orang seperti dicintai dan kemudian gospel itu ada dalam diri Hosea bagaimana sang istri ada dalam hati Abraham dan seluruh kitab suci penuh dengan gospel center dan itu dikatakan di Eckerson dan itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri seluruh kitab suci memberitakan menyaksikan saya Ruth dengan boas boas memamerkan kasih Kristus kepada Ruth disitu kita melihat satu gambaran yang utuh gospel bukan hanya waktu para rasu memberitakan tentang Yesus mati bukan itu itu sudah ada di dalam perjanjian lama dari sejak Adam jatuh dalam dosa gospel diberitakan kalau kamu dia ditolong oleh satu keturunanmu dan keturunanmu itulah yang akan menolong kau menepus dosamu hai Adam kamu akan binasa dari awal sudah diberitahu Proto Evangelium dari Injil yang awal Pra-Injil memang Injil itu Yesus datang itu Injil realisasi Injil wujud Injil itu Tuhan Yesus datang menjadi manusia dalam sejarah itu Injil tetapi sebelum dia datang semua menantikan memberitakan merindukan mendambakan kebebasan manusia dari dosa saudara-saudara sudah umur lebih dari 30 tahun masuk 40 tahun terus masuk ke 50 tahun surahkan melihat akan ada satu dalam jiwa kita ada sesuatu yang tidak bisa diisi oleh manusia siapapun kecuali oleh pemilik hitumu dan itu dirasakan oleh Lause Konghucu dirasakan oleh Mahatma Gandhi dirasakan oleh Luther King Jr dan dirasakan oleh orang-orang yang mencari kebenaran dan mereka akan menemukan dalam dirinya ada kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi dengan Allah sendiri Blis Pascal dari umur 20 tahun lebih sudah melihat ada satu lopan hitam dalam ilmu pengetahuan yang tidak bisa diisi oleh siapapun bagaimana saya bisa menyelaskan tentang ilmu hukum termodinamika bagaimana saya bisa menyelaskan tentang energi yang kekal tidak ada manusia yang bisa jelaskan semua bereng sesuatu yang bisa menyelaskan dan waktu Yesus mengatakan I am the light akulah kekal dari awal alpha omega aku selalu ada dan disitulah waktu Blis Pascal menemukan Kristus dari sejak kecil dia mengagumi Kristus dan semua dibawa kepada Kristus setelah Johan Sebastian Bach juga sama waktu dia bisa menelorkan dan dia orang yang mengarang Doremi Fasola Sido dengan tujuh nada itu Johan Sebastian Bach Timur hanya lima nada pentatonik lagu-lagu jadi Jowo jadi lagu-lagu Chinese kan modelnya oh iya ini lagu Chinese itu pentatonik semuanya yang bisa sampai seven notes sesuatu itu hanya anak ala yang bisa membongkar itu karena ada crashnya ada semuanya dan hanya anak ala yang dibukakan itu pada zaman itu dalam sejarah musik itu ada semua dan memuji siapakah Johan Sebastian Bach dalam setiap lagu-lagu solidio gloria solid Christos dan semua berpusat kepada Kristus dan Allah tapi orang belajar ujian semua ujian piano dan ujian musik semua itu harus pakai ujiannya Johan Sebastian Bach kenapa karena lagunya itu mulai dari perasaan mulai dari kecepatan kesempurna semua itu gak tahu orang gak bisa seperti ini Saint-Pathieu Saint-Pathieu Passion yang karangan Bach itu saudara kalau saudara gak ngerti teologi dan semuanya denger itu ini lagu-lagu pelan yang minta ampun padahal itu bukan itu lagu satu kejiwaan yang besar sekali menikmati Kristus yang menebus dosanya dan kalau kamu gak ngerti Kristus gak bisa mungkin kamu bisa main ngekong ngekong gitu kan tapi gak tahu gak bisa tapi herannya orang seperti Gus Dur bisa menikmati lagunya apa cuy cuynya si si Beethoven Gus Dur itu bisa seneng dia ngomong lagu ini saya show warna luar biasa mau seribu kali saya seneng terus orang Kristen gak seneng senengnya apa gak tau apa kamu seneng oke sudah kita lanjutkan jadi ini saya ingin membuktikan sebenarnya banyak sekali kalau saya buktikan dari ilmu pengetahuan dan semuanya sudah itu semua menghantar semua kepada pemilik ilmu pengetahuan sejarah dan segalanya termasuk hikmat manusia yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus ya saya pernah masuk kuliah seperti ini sesudah yang pertama adalah siapakah yang menggerakkan gereja siapakah yang memimpin gereja siapakah yang menghidupi gereja siapakah yang menghantar gereja kemana dan apa yang harus dilakukan gereja saya tanya siapa siapa siapakah kepala gereja siapakah fondasi gereja siapakah pemilik gereja siapakah pendiri gereja kalau saya ngomong terus gini suara cuman satu nama yang gak bisa nama oh ini Pak Agung oh ini pendeta gak ada suara pasti suara saya ngatakan hanya sholah Kristus sudah ngerti ini tapi dalam praktek hidupmu waktu kamu bergerja waktu kamu yang kamu cari siapa nah ini injil dimengerti oleh manusia Yesus juru selama Yesus segala Tuhan atas segala Tuhan Raja atas segala Tuhan atas segala Tuhan gitu kan tapi waktu kamu hidup kamu dibawa sampan atau dibawa kapal itu kamu dibawa ke banyak pulau-pulau yang menikmati padahal ada satu tujuan kamu adalah Christ Island tapi kamu seneng kemana Hawaii Island Bing 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 Bali Island gitu kan berarti kita menuju Christ Island bukan yang judi itu ya setelah disitu kita tujuannya tapi kita dibawa kemana oh kenapa kita lupa siap pakai Yesus memang dia kepala memang dia dasar gereja pemilik gereja segala kalanya dia semuanya tetapi betul gak kamu sebagai apelaki hamba Tuhan dan juga jemaah betul gak kamu menyampaikan dan melihat Kristus dalam setiap perkara dalam ibadahmu dalam syair puji-pujian dalam pemberitanya dalam sikap hidupmu dalam karaktermu mungkin kita jadi pesimis sekali ekstremis pesimis gitu kan karena memang siapa lagi yang bisa kita lihat nah itu satu apa ya satu panggilan sebenarnya untuk zaman ini saya harapkan sesudah betul-betul prihatin dengan kondisi tubuh Kristus yang seperti ini dan dimulai dari mana kerusakan ini dimulai dari sekolah teologian dan dari pemimpin gereja yang tidak memberitakan Kristus yang tidak berterima kasih pada Tuhan Yesus dan tidak menyampaikan siapakah Yesus mulai dari sekolah minggu remaja pemuda sampai umum sesudah ini keprihatinan yang luar biasa kenapa The Coast of Coalition akhirnya membuat satu kurikulum dari sekolah minggu sampai kepada umum karena dia melihat belum ada memang seperti itu dan mereka memperbarui semuanya Westminster Confession dasarnya dan semuanya dasar dari orang-orang puritan jadi siapakah pemberat sumber yang dicari kerja yang didampakan kerja surat kita melihat semua diubahkan dengan apa Pak kalau saya ke kerja saya kesulitan apa yang kerja berikan pada saya kalau saya dalam semua bukan pada Kristus yang kita mencari yang kita dambakan tapi bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kita the need of the gospel the true gospel itu bukan lagi menjadi tujuan utama tapi apa tujuannya adalah bagaimana memulai kebutuhan manusia sesudah Alkitab sudah mengatakan kebutuhan manusia yang paling dalam yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan di dalam seluruh hidupmu saya ingin cari kerjaan sesudah gak usah percaya Tuhan Yesus sesudah bisa cari kerjaan betul gak saya mau cari jodoh gak perlu percaya Tuhan Yesus sesudah dapet jodoh saya mau pinter gak usah percaya Tuhan Yesus kamu bisa pinter dan itu kebenaran umum saya mau kaya gak perlu percaya Yesus kamu bisa kaya nah kalau begitu pak kenapa saya gak harus percaya Yesus baru jadi kaya nah itu sesatnya injil yang sekarang ini kalau kamu ingin kaya gak usah percaya injil bisa kaya kerja yang baik sungguh-sungguh bisa kaya kamu bisa pinter bisa karena manusia sudah diperlengkapi oleh Tuhan otaknya pengalamannya dan seluruhnya bisa buktinya apa orang kaya-kaya bukan orang Kristen ayo terkaya di dunia bukan orang Kristen terjadi dunia orang Kristen gitu kan kenapa paling menafik orang Kristen paling jahat setelah jika injil diperitakan terus kemudian hanya dicocokkan dengan oh kebutuhan jemaat itu apa begini-begini setelah kita paling celaka kalau kita menyebut Yesus Tuhan di gereja kita hidup kita itu gak berpadanan dengan injil nah itu yang ditangisi oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal pertama satu korintus tadi kenapa kamu berpindah sesudah kesedihan yang luar biasa ya jadi di gereja dimimbar sesudah jangan mengajarkan moral dimimbar jangan mengajarkan hikmat manusia dimimbar jangan mengajarkan yang selain Kristus ajarkan yang selain kitab suci ajarkan banyak orang mendapatkan berkat karena amsal yang ada dalam kitab suci dan mereka bisa dibawa dalam TV dalam semuanya bisa dapat berkat bisa bisa silahkan kita pun bisa kalau mau tapi apa itu yang dicari apakah itu tujuan kitab suci memandekan orang memperkaya orang kemudian menjejahterakan orang apakah itu tujuan kitab suci bukan semua kekain kesejahteraan keadilan kemakmuran semua ada di dunia ini tidak bisa menepus dosamu tidak bisa melawan akan seluruh kedaginganmu yang rusak itu dan hanya satu berita yang bisa maka Tuhan Yesus jangan pernah sesudah turunkan menjadi tokoh moral guru yang baik sesudah Tuhan Yesus disamakan dengan orang-orang farisia litorat guru yang baik orang farisia guru yang baik litorat juga guru yang baik Tuhan Yesus guru yang baik siapa yang baik selain Allah baru pemuda kaget iya jadi pandangan saya salah jadi dari awal dia melihat Tuhan Yesus sudah salah bagaimana dia bisa menyesuaikan taurat yang sesuai dengan hati Allah gak bisa lu saya sudah melakukan dari kecil hukum satu sampai hukum ke sepuluh racin saya semua gak ada yang cacat celahnya lu Tuhan Yesus katakan kamu gak sempurna jadi injil itu harus sempurna dan hanya orang yang tidak berdosa yang sempurna hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menepus orang berdosa orang yang tidak berdosa adalah orang yang bisa menjalankan kebenaran Allah orang yang bisa melihat Allah kita berdosa kita di dalam kecicikan dosa kita gak bisa melihat Allah begitu Kristus dalam diri kita baru kita bisa melihat Allah karena semua dibukakan nah surat ini satu kerinduan kita jadi surat telinga kita akan hari ini surat telingamu akan di tuning dengan tuning surgawi jadi nanti begitu denger kotba ajaran apapun tidak cocok langsung jarum yang gini wah ini ajaran gak bener balik ini yang bener nah baru suaranya langsung siaran radunya jelas kenapa kospol center sesudah seumur hidup saya saya mendengar kospol center itu sangat minim di gereja dan orang punya hati keras itu jarang sekali bahkan orang yang dikakumi orang pengkotba-pengkotba yang luar biasa saya lihat saya dengar baru kita tahu apa yang dibicarakan dia trik-trik supaya engkau disukai Tuhan bayangkan bayangkan jadi Tuhan itu bisa ditrik supaya Tuhan suka saya gimana kamu kalau berdoa tutup mata ya terus kalimatmu yang lembut Tuhan Yesus wah Tuhan seneng itu Tuhan yang manja kalau anaknya gitu seneng gitu ya padahal itu yang paling bajingan itu kalimat-kalimat kayak gitu orang supaya mendapatkan orang itu kan dia mulutnya manis dulu gitu kan sesuai dengan rayuan-rayuan yang baru mati kamu setelah gak bisa disesuaikan dengan seperti itu jadi kita akan belajar mencuni seluruh hidupan kita sesuai GPS kita itu gak salah jalan terus belok ke kiri 50 meter lagi jangan terus kesesat kamu gitu kan GPS kita itu akan diperbaiki terus oleh firman itu eh kamu salah ini ayo balik lagi nah ini jelasin ya balik lagi ke sana sudah semua sudah dijelaskan dan roh kudus adalah roh yang akan mengarahkan menyadarkan membuat kamu tercelik dan roh kudus itu luar biasa kenapa surah karena yang bisa menghidupkan yang bisa menyetel hati kita sesuai dengan gospel sesuai dengan kristus adalah roh kudus maka roh kudus diutus dalam hatimu supaya engkau bisa tuning terus dengan kristus ya itu transmiternya oke kita lanjutkan keperhatinan kita sudah melihat nah sekarang kita masuk gospel is power of god ya nah sekarang saya urut ya dari pertama apa itu gospel berita berita apa berita suka cita apa yang suka cita karena kita yang mati dalam dosa yang dihukum dalam kebinasaan dan dapat murka Allah sekarang dibebaskan jadi berita itu disampaikan kepada kita oh berita yang sudah saya terima di dalam kristus membuat saya penuh suka cita terus apa yang kamu lakukan berita itu kemudian memberitakan berita lagi melahirkan berita lagi siapa yang melahirkan saya yang menerima berita saya yang sharing ke teman-teman saya ya itu artinya pengijilan evangelium dan tidak ada metode apapun yang terbaik yang baru begini tidak ada Alkitab tidak catat apapun hati yang penuh suka cita hati yang penuh dengan injil itu adalah pengijilan dan itu komporitan mengatakan demikian dan jangan lupa semua pengijilan di dalam firman Tuhan dan khususnya perjanjian baru para rasul itu dimulai dari Tuhan Yesus sebelumnya oleh Yohanes Baptiste dengan cara memberitakan dan berkotba mengajar dan cara yang lain adalah kedua ketiga preaching the gospel teaching the gospel dan itu ada dalam akhid dalam kisah para rasul selalu mengajar berkotba menyampaikan memberitakan menyaksikan dan itu terus dan tidak ada yang lain dan tidak ada metode orang harus kumpul di rumah harus pakai ini pakai baju ini gak ada karena itu melahir dari hati yang betul-betul memiliki injil dan otomatis dia akan menyampaikan injil dan dia memberitakan sukacita yang mengubah hidup saya orang-orang dulu yang tidak pernah melihat saya dalam perubahan seperti itu saya beritahu ini saya sekarang tahu gak kamu kenapa Kristus mati bagi saya sesudah orang yang tidak percaya saya menjadi pendeta pertama kali siapa? ayo saya tanya sesudah tahu siapa yang gak percaya pertama kali saya jadi pendeta? mama saya kamu kan jadi pendeta dipikir saya sudah jauh sudah jadi apa? begitu baik ya pendeta akhirnya Tuhan itu baik kok bisa ya? lari ke sana lari ke sana muter-muter balik lagi pelainan ikan salmon atau kura-kura ninja tahu kan kura-kura yang pindah dari bumi ke bumi ke ikan salmon setelah mau lari kemana kalau sudah Tuhan tunjuk setelah pusat itu semua orang yang milik Kristus pasti balik kepada Kristus kamu mau bagaimana hidup mau jengkir balik kepala di atas kaki di bawah dan bolak-balik seperti itu kamu mencari sampai ke ujung dunia balik lagi Kristus bisa ditemukan dan itulah kekuatan Injil kita akan belajar ini nah seorang perhatikan the power of Injil yang pertama sesudah orang sekarang begini ya saya beri contoh ada orang yang jahat orang jahat kan mencuri bagaimana membuat orang mencuri tidak mencuri menurut pendapat Pak Agung gitu kan kalau orang mencuri itu diberi makan diberi penghasilan dan kemudian di gaji tinggi tidak mencuri gitu kan jawabannya apa secara moral disediakanlah apa yang bisa dia lakukan seperti orang-orang melakukan itu dididik dia baik dan kemudian dia gak akan mencuri terus kemudian dia berikan semua supaya gak mencuri susah betul gak betul betul gak betul hanya sementara waktu tapi hati mencuri adalah hati berdosa hati berdosa tidak lahir dari bumi ini tidak lahir dari kekayaan tidak lahir dari bukan hati yang berdosa lahir dari kejatuhan anak menawa tidak ada kuasa yang bisa menolak dan bisa melawan dosa Daud pun yang sudah punya kekayaan hebat begitu dia melihat wanita dia bisa berjina saya tanya siapa yang melindungi dia kekayaan kehormat kepintaran semuanya kurang apa Daud kurang aja apakah Daud kurang kaya sehingga dia bisa berjina oh kalau orang kaya gak akan berjina apalagi istrinya cantik gak akan berjina siapa bilang susah yang paling heran itu apa orang-orang ganteng selingkuhnya dengan orang yang jelek-jelek saya kadang-kadang heran orang gini kok dia mau istrinya cantik sekali kok selingkuh dosa itu tidak mengenal hal seperti itu namanya dosa itu dosa dosa itu menarik ke dalam satu kegelapan yang kau akan tahu tidak mungkin kau bisa keluar dari sana mau dididik mau dikasih gaji mau apapun gak bisa injil itu adalah kekuatan jadi seperti begini orang bisa masuk mobilmu kenapa rusak oh iya apa banyak kempes ambil tambal ban jalan jalan betul kan nah itu kalau dalam teknis dalam pelayanan seperti itu sudah bisa diperbaiki bisa tetapi sudah sudah harus tahu kekuatan injil adalah memperbaiki yang tidak mungkin diperbaiki oleh manusia oleh tukang tambal ban tukang psikologi saya katakan psikologi tukang atau tukang jantung dokter jantung gitu kan atau apapun gak mungkin kau bisa memperbaiki kenapa sudah karena itu adalah maut karena itu ada kematian dan gak ada satu manusia dalam sejarah manusia sampai akhir zaman hanya ada satu manusia yang bisa kalahkan dosa yaitu Yesus Kristus dan dialah berita kita dialah kekuatan kita dialah yang menjadi contoh teladan dan percaya pada dia kamu akan sama seperti dia mampu mengalahkan dosa bukan dari kekuatanmu karena pengampunannya secara bedanya Yesus dengan kita begini ini Injil Yesus melakukan dari hati yang tulus yang bersih yang suci dia lakukan dari kehendak Bapak dalam dirinya dan Injil kemenangan dia lakukan dengan bersih total dan waktu Injil diberikan pada kita kita bobrok kita rusak kita jatuh dalam dosa kita memperontak kita melawan Allah dan kita lakukan itu dengan apa? dengan kebobrokan jadi kita bukan manusia yang tanpa dosa kita berdosa setiap hari 1 Yohanes pasal 1 pasal 2 pasal 3 jika kamu mengaku tidak berdosa kamu pendusta jadi kita orang Kristen pendosa iya walaupun sudah ditolong Tuhan Yesus sudah diselamatkan sudah diampuni sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya masih berdosa gak? jawabannya masih berdosa terus bagaimana saya? puji Tuhan karena kuasa salib itu mengalir terus sampai kekal dan itulah Injil Kerajaan bukan menjamin di depan bukan memberi kepastian di akhir dari depan sampai akhir Tuhan Yesus mengatakan akulah Immanuel akulah penepusmu akulah juru selamatmu bukan cuma di awal sampai akhir aku menyertai kamu bukan di awal sampai akhir aku menyempurnakan kamu bukan di awal sampai akhir jadi waktu saya berbeda dengan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus di dalam belajar di dalam segala kehidupan manusia dia belajar sama dengan kita cuman dia tidak pernah jatuh dalam dosa sekalipun dan dia taat seratus persen tuntas sehingga seluruh hidupnya menjadi pokok keselamatan kita ditulis oleh Ibrani pasal 5-8 ketaatannya menjadi pokok semua hidup keselamatan dan dialah juru selamat kenapa? karena dia tanpa dosa menjalankan ketaatan terus bagaimana ketaatan ini? dan kuasa ketaatan Kristus itulah yang membawa kita tidak bisa taat ini jadi bisa taat posi pikari dan posi non pikari jadi akhirnya kamu mampu dalam dosamu kamu melihat Kristus kamu diampuni dan kamu terus diampuni sampai akhirnya tubuhmu diubahkan dan disitulah sudah hilang kuasa dosa secara kekal selama-selama dan itulah Injil jadi kekuatan Injil itu apa? tidak mungkin dikasih oleh dunia sekarang waktu saya beritakan Injil siapa yang berjahat Tuhan Yesus? yang buta akan berjalan begitu kan? yang buta akan berjalan buta akan berjalan buta sudah berjalan buta tercelik nah yang tuli akhirnya bisa menggambar tuli bisa menggambar gak? bisa tapi tuli gak bisa mendengar gitu kan? menggambar bisa nah setelah perhatikan bukan cuma Tuhan Yesus menjadi pusat apa? mengubahkan manusia yang cacat menjadi okmuda orang mati bisa hidup setelah itu bukan itu itu akibat dari kuasa dia sebagai anak Allah itu akibatnya kuasa Allah yang begitu luar biasa tapi dia tidak menyelamatkan orang dengan mujizat itu nah itulah Injil tetapi sekarang orang gak kamu kalau percaya Tuhan Yesus kamu percaya coba liat kalau orang ini berjalan percaya Yesus ya kan gitu kan? begitu orang berjalan oh Tuhan ini percaya gak berjalan gak percaya bukan Injil 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 itu betul-betul bukan pada hal-hal di luar Kristusnya atau apa yang dilakukan oleh Kristus yang kita lihat setelah menjadi satu kekuatan karena dia anak Allah dia melakukan itu semua dia melakukan lima roti jadi begitu banyak memperkati orang dua ketul ikan itu kan terus kemudian kita bertanya begitu kita lapar mana buktimu Tuhan lima roti dua ketul ikan saya lapar gitu kan surah kesesatan orang berpikir seperti ini sudah ada di dalam jemaat Galatia jemaat Korintus jemaat Ephesus kenapa ada? karena orang yang datang itu mencampurkan Injil itu berita dengan dunia ini jadi timbulah Injil yang diingini oleh mereka dan Paulus katakan sekali-kali apa yang aku beritakan aku tanam yang kau sudah terima yang kau sudah pegang jangan pernah sekali-sekali engkau lepas dan engkau campur dengan apapun nah ini tuh dikatakan oleh Rasul Paulus dan Rasul Paulus mengatakan kalaupun ada seorang malekat yang datang dan memberitakan Injil yang lain dari Injil yang kuberitakan terkutuplah dia dalam Galatia bahasa pertama terkutuplah dia nah terus kita bertanya jadi kuasa Injil itu seberapa hebat dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang bisa mengalahkan kekuatan yang luar biasa yang manusia yang bisa kalahkan saudara waktu Musa ketemu dengan ahli sihir dia bawa tongkat ini kan Musa mengulukkan tongkatnya jadi apa tongkatnya jadi ular jadi ular seserah tau ahli sihir juga bisa lakukan diambil tongkat kayak gitu bisa saya saya tanya sekarang siapa hamba Tuhan ayo hamba Tuhan oh hamba Tuhan ini bisa membuat kakinya orang pendek akhirnya jadi panjang untung bukan kaki ya untung bukan tangan kalau tangan P jadi tangan panjang pencuri didoakan kaki yang pendak yang panjang luar biasa suruh orang berpikir apa seperti Musa saya tanya setan bisa lakukan itu enggak apa yang tidak bisa lakukan setan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh setan mati bagi dosamu berkorban bagi engkau setan mengorbankan nyawamu Yesus korbankan nyawanya dan bedanya setan dengan Tuhan Yesus disitu jika hidupmu ngorbankin orang terus kamu kayak setan jika kamu ngorbankin hidupmu untuk orang lain kamu kayak Tuhan itu orang tua dan anak itu disitu orang tua itu bekerja apapun tidak berpikir anaknya suruh balikin tapi anak kalau bekerja orang terus suruh liatin namanya anak tapi kalau orang tua sudah ditanam Tuhan kamu sudah orang tua orang yang tua yang sudah pernah jadi anak bagaimana jadi anak dan kamu bagaimana mulai anak tahu jiwanya apa yang Tuhan inginkan tapi dari anak maka ada peribasakan kasih apa itu ibu sepanjang sepanjang apa kasih ibu sepanjang gala sepanjang masa sepanjang zaman kasih anak sepenggalan sepenggalan pikir itu ilustrasi itu atau peribahasa itu peribahasa biasa enggak itu kebenaran yang ada ya gitulah manusia tetapi kalau kita di dalam Tuhan suruh itu bisa diperbaik oleh kuasa roh hudus dengan firman Tuhan jadi Tuhan Yesus mengerjakan kuasa yang bisa memperbarui menyempurnakan dan membawa orang diselamatkan seolah-olah tidak pernah malekat dan ahli toko agama siapapun yang akan bisa lakukan itu dan itulah kuasa Injil jadi waktu Martin Luther ingin mendapatkan keselamatan dia berdoa dia berlutut dia naik turun dengan lutut dia tutuk 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 ke sana dia pikir dia bisa mendapatkan keselamatan begitu sampai di atas dia melihat kehampaan dalam keagamaan itu dia bertanya kepada Tuhan dimanakah kuasa terus dia ketemu dengan kita lihat Roma pasal 1 dan 16 perhatikan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh kokoh itu artinya keyakinan yang kokoh kuat karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman dan ini menuju kepada Abraham dibenarkan karena iman nah surah perhatikan surah Galatia pasal 3 8 dikatakan coba kita lihat ya Galatia pasal 3 8 minggu lalu sudah kita baca Galatia pasal 3 8 dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman ya beda dengan orang Israel telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa surah jadi waktu Tuhan memberitakan pada Abraham kamu akan memberkati bangsa-bangsa yang memberkati bangsa-bangsa itu siapa dari perkataan kita baru tahu jadi bukan Abraham yang memberkati bangsa-bangsa Injil itu yang dia terima janji Allah yang dia terima yang dari keturunan itu karena janji keturunan benih itu Abraham memberkati bangsa-bangsa bukan dianya yang memberkati bangsa-bangsa tapi karena janji Allah keturunan itulah kamu diberkatikan apa? karena ada garis keturunanmu yang menjadi mesias orang yang percaya tentang imanmu dalam mesias akan menjadi bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan jadi bukan Abrahamnya yang dipercaya bukan ya oke setelah kita lanjutkan ya perhatikan baik-baik setelah pada 1 Korintus pasal 15 kita buka ya ayat 1 nah setelah ini ada satu sistem yang dilakukan oleh baik mandi nabi-nabi dan khususnya dalam perjanjian para rasu jadi Petrus berkotba di dalam kotba Pentecostal ada beberapa kotba Cornelius berkotba mengajari sidah-sidah Ethiopia Filipus dan semua orang-orang yang berjalan dan bersama-sama yang ada sampai kepada Paulus kepada Jemaat semua beritanya cuma satu Injil Kerajaan Allah Injil Yesus Kristus jadi semua berpusat memberitakan Kristus dan mulai apanya dan apanya dan sampai apanya dan garis-garis besar apanya 6 surah kita baca di sini perhatikan 1 Korintus 15 ayat 1 dan sekarang surah-surah aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri ya Injil oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya dikatakan seperti apa seperti yang telah aku beritakan kepadamu jadi ini sudah diperitakan sudah dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan dia jelaskan bagaimana Yesus menjelaskan pada murid-murid dijelaskan oleh Roses Polos bagaimana dia menjelaskan seperti Yesus menjelaskan pada murid-murid dan dia jelaskan pada jemaat kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya 3 sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus nah ini surah perhatikan telah mati karena dosa-dosa kita surah yang pertama apa the death of Christ in the death of our sin surah ini kalimat dari John Owen jadi John Owen mengatakan kematian Kristus adalah kematian di atas segala kematian bagi orang-orang yang mati di dalam dosa itu adalah kematian Kristus surah dia waktu menuliskan itu pusat dari pikiran dan semua konsentrasi dia adalah 1 Korintus 15 ayat yang ketiga ini jadi perhatikan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa surah surah saya tanya surah jadi kitab suci sekali lagi kitab suci itu berjanjian yang baru atau berjanjian yang lama berjanjian yang baru belum ada belum ditulis jadi seluruh kitab suci itu memberitakan tentang apa yang paling punya tertinggi adalah kematian Kristus karena apa dosa-dosa bangsa Israel manusia saudara saya waktu melihat Lord of the Rings Return to the King yang versi terakhir saudara tahu waktu orang-orang percaya dilambangkan disitu terkepung dan tidak bisa melawan dan seluruh pasukan musuh tambah air tambah besar tambah besar dan mereka tambah kecil tambah kecil apa yang terjadi tidak ada harapan untuk bisa mengalahkan Raja Sauron istilah eh siapa itu yang Raja yang yang jahat itu yang menguasai semuanya dan menaklukkan semuanya dan merasa dia menjadi orang penguasa dan waktu cincin yang sudah dikuasa itu saudara tahu pada waktu titik terakhir waktu mereka mau dikalahkan ada satu iman yang keluar dan mereka tertuju kepada satu kuasa yang bisa membalikkan segala sesuatu yang menolong mereka apa itu saudara tahu orang yang sudah mati dan semua yang sudah dalam kematian itu dibangkitkan semua kembali pada penguasa dan pasukan-pasukan semua itu langsung dihantam habis oleh kekuatan yang tak terbuka itu akhir jaman saya gak tahu akhir jaman nanti bagaimana bentuk ceritanya jadi di dalam cerita-cerita diceritakan dan divisualkan itu sangat mengerikan dan itu jauh lebih mengerikan nanti kalau kita lihat sendiri kenapa? karena Rasul Yohanes melihat itu sampai dia gemeter sampai dia gak bisa tegakkan kepala melihat dia ketakutan luar biasa tunduk dia menangis sampai gemeteran seperti itu nah setelah kerja saudara bisa melihat visi kematian manusia dalam dosa dan saudara diberi visi oleh Tuhan maksudnya penglihatan itu saudara gak akan bisa melupakan itu sepanjang hidup dan waktu saya terima itu tugas saya cuma satu bagaimana saya memberitakan Injil Kerajaan dengan segala kepercayaan dan kekuatan dari Tuhan yang kedua jadi kitab suci semua itu berpusat tentang Mesias apa bagaimana Mesias akan mati dan bagaimana dia akan mengalahkan dosa dan itu dikatakan kitab suci dan anehnya orang Israel tidak percaya empat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan jadi mati dalam dosa karena dosa-dosa kita terus dia dikuburkan dia mati dan dia betul-betul manusia dikuburkan dan ada dua istilah dia dikuburkan bersama dengan orang-orang yang kaya-kaya luar biasa tapi dia mati di tempat yang paling hina Yesaya mengatakan dua kalimat dan para alih alkitab yang liberal mengatakan ini salah kutip ini salah karena yang satu ngomong orang-orang kaya orang-orang pinter orang-orang terhormat dan disini orang-orang yang biadab orang-orang penjahat dan semuanya jadi alkitab itu waktu Yesaya menulis itu keliru tetapi membaca dengan teliti apa yang dituliskan oleh Yesaya itu dan dikatakan oleh Sopini Beli juga sudah dikatakan begini seru perhatikan mati dia di antara apa yang pertama dikubur nah memang dikubur dengan di kolkota itu beda dikubur dia dikubur kuburnya siapa Yusuf Arimathea dan itu orang yang kaya sekali dan dia dikubur di antara orang-orang kaya betul kan dikuburnya tapi dia mati di antara penjahat jadi apanya yang beda gak ada bedanya karena jelas itu kubur yang disini kematian Yesus mati di antara penjahat betul dia di antara penjahat yang satunya bertobat kan tapi dia dikubur di antara orang-orang yang kaya itu gak ada sesuatu yang salah malah itu kebenaran yang sejati gak perlu dipertentangkan nah itu loh Injil jadi orang yang tidak berjabat pada Kristus yang tidak berjabat pada firman Tuhan sebagai inerensi invalibility yang tidak punya kecacatan punya kesalahan apapun dalam Alkitab mereka menduga Alkitab ini salah mereka tidak percaya Yesus langsung jadi jangan berharap orang-orang yang mengajar dalam skoskotologi yang tidak percaya pada Alkitab kebenaran yang mutlak tidak mungkin percaya Yesus mutlak dan itu jawabannya jadi jika saya mengatakan oh bukan Alkitab saja yang penting itu tahu gak kamu pendeta saya itu baru bertemu roh kudus gak perlu Alkitab saya beritahu pasti sesat kenapa karena roh kudus membawa firman yang ada yang tertulis ini untuk disampaikan menyadarkan orang jadi gak mungkin roh kudus ngajar sendiri saya enggak sendiri jadi ini kursus pribadi dengan roh kudus kebenarannya lebih tinggi dari Alkitab orang gila bagaimana kamu bisa mengalahkan para nabi para rasul kamu kursus sendiri pada roh kudus dan anehnya apa merasa dirinya itu wah dapat khas yang paling luar biasa roh kudus padahal Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya pada kristus dimetra oleh roh kudus dengan kuasa dan roh kudus tinggal di dalam hati kita selamanya lo enaknya kamu kamu sendiri gak semua nah surat yang eksklusif jadikan dibuka untuk semuanya inklusif sedangkan yang inklusif jadikan eksklusif ini ajaran yang biasanya sesat menyesatkan itu ajaran seperti ini jadi dikatakan disini dia mati kenapa karena dosa-dosa dan matinya diantara kuburannya antara orang kaya dan dia mati bersama dengan orang-orang yang rusak yang penjahat dan terkutuk nah terus kemudian dia dikubur nah waktu dia dikubur menunjukkan apa bahwa dia adalah manusia yang betul-betul menerima nubuatan selama 3 hari dituliskan dalam Yesaya 53 dia berada di bumi selama 3 hari mati selama 3 hari jadi Yesus bukan semaunya sendiri sudah dihitung semua sampai detik waktunya semua dihitung oleh Bapak yang luar biasa dan anak taat menjalani per hari per jam per menit per detik perseper berapa detik pun dia taat sampai mati dan pada hari ketiga bersama dengan kuasa Bapak dalam kemuliaan dan roh kudus bersama dengan roh kristus dan Yesus bangkit dari kematian nah iman inilah yang membuat kita memiliki injil yang berbeda semua injil injil Thomas injil Maria injil Barnabas injil semua tidak mengaku Yesus bangkit Yesus mati iya Yesus bangkit enggak saudara jadi semua yang ada yang percaya Yesus kalau kita gak percaya Yesus bangkit maka iman kita kepada injil iman kita pada kristus semua sia-sia kenapa saudara karena kamu percaya sesuatu yang tidak ada jawabannya sesuatu yang kosong sesuatu yang tidak ada harapannya jadi saya tanya apakah saudara percaya kebangkitan itu jawabannya dalam hatimu saya tanya kalau saya mati tubuhmu diubahkan Tuhan diubahkan Tuhan seperti tubuhnya bangkit bersama dengan dia terus kita ngomong wah saya gak percaya tapi saya percaya Yesus tapi kok rasanya gak mungkin gimana caranya aduh saya terbatas mungkin saya bisa maklum karena pikiranmu gak bisa mencerna itu tetapi kamu punya iman dan iman inilah yang membuat kamu hidup kekal jika iman ini tidak dalam hatimu sesudah gak mungkin kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah karena iman inilah di dalam kebangkitan inilah yang membedakan kita orang Kristen yang asli dan yang palsu jadi semua orang yang mengharapkan wah saya dapatkan mujizat yang luar biasa kemenangan luar biasa tapi engkau tidak pernah tahu kamu mati namamu ada di surga gak dijamin dari Tuhan gak nanti kalau dia pada waktu kedua kali dia datang kamu akan dibangkitkan semua kosentrasi kita itu kepada apa semua ada di bumi ini masalah kita di bumi bagai masalah ini jadi kalau ada orang jemaat yang datang terus berkata pak orang tua saya lagi sakit atau mamanya lagi kambuh terus dia mau mati saya tanya sesudah beritakan apa pertama kita berpikir apa cari dokter yang bisa nyembuhkan itu kan manusia oh dokter ini dokter ini kan usaha kita sesudah tahu yang Tuhan ingin kita beritakan apa setelah kematian ada harapan setelah kematian ada kehidupan kekal sesudah mungkin dokter bisa memberikan harapan sebatas waktu yang ada tetapi hanya Yesus yang memberikan harapan sampai kekekalan jadi yang kita beritakan sekarang siapa setiap perkara itu Kristus mau kebangkrutan penyakit mau seluruh masalah hidup kita sudah tahu engkau sudah menerima satu jaminan dalam hidupmu dan sukacita itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun dan itulah iman yang sejati coba kita lihat ayat selanjutnya agak cepat 14 nanti kita berhenti sana perhatikan buktinya apa ya bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan ditap suci 5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya perhatikan kepada kevas kepada kedua belas muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Maria masih ingat betul gak iya kan jadi dulu Petrus atau dulu Maria kalau dilihat dari silsila ketemunya itu Maria dulu ngomong pada para murid Petrus kemudian lari mencari kan terus kemudian baru Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus gembalakan domba-dombaku nah gitu kan yang dikatakan disini adalah menampakkan diri kepada kevas dan kemudian kepada kedua muridnya ini khusus lingkungan para murid-murid dan bukan lingkungan yang dengan pertama kali ketemu Yesus bangkitnya dan dia menampakkan diri betul-betul menampakkan diri dalam hidupnya dia tampakkan menampakkan diri kepada kevas kemudian kepada kebuduah muridnya dan dikatakan disitu yang pertama dari menampakkan kepada wanita khususnya Maria yang pelacur itu yang berdosa yang kerasukan yang luar biasa itu jadi orang memegang kunci kesaksian sudah jangan pernah iri dengan Maria bukan rasul yang dipakai yang melihat Yesus pertama kali perempuan yang berjina yang Maria dan orang yang mengurapi Tuhan Yesus dengan air mata dengan minyak juga sama dan yang menyaksikan kebangkitan pertama kali sama setelah apa artinya itu semua apa yang dia kerjakan dikenang oleh manusia sepanjang zaman dalam Markus dikatakan demikian jadi wanita bukan direndahkan oleh Tuhan Yesus jadi satu-satunya kitab suci yang mengambil dan menempatkan wanita sebagai saksi itu hanya alkitab cari kitab suci enggak akan ada ini omongan saya benar jadi orang yang menyaksikan kekuatan luar biasa kemenangan luar biasa Yesus di atas maut dan kebangkitannya Yesus memakai wanita dan wanita bukan wanita biasa yang kerasukan dan yang suka berjina sesudah ini loh berita Injil ini loh kekuatan Injil jangan cari orang yang pintar orang yang suci enggak ada sesudah kita lanjutkan sesudah itu ia menakuin diri kepada 500 lebih orang saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal dan kemudian kepada Yaakobus dan semua rasul dan perurutan nah perhatikan ayat yang ke-14 dari 13 kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan apa surah maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu artinya apa kalau saya tidak memiliki harapan nanti hidup kekal saya diubahkan di dalam kematian Kristus yang dia dibangkitkan maka manusia semua binasa semua enggak ada harapan jadi mulai hari ini surah-surah bukan hanya mendengar Yesus Kristus injil bukan surah mendapatkan jaminan kehidupan yang surah akan terima bersama-sama kita akan disatukan kita akan dibangkitkan oleh Tuhan diberi tubuh yang baru tubuh yang bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dan disana tidak ada matahari tidak ada perpindahan waktu tidak ada pergantian waktu tidak ada sakal-sakal penyakitan tidak ada kalender disana jangan cari kalender di surga wakil, keliwan, cumat apa gitu enggak ada sakitarius, taurus enggak ada dan semua kalender itu kalendernya Kristus semua harinya adalah hari Kristus hari ini harinya harinya Tuhan bukan harinya setan jadi di surga always today is the day enggak ada oh kemarin yesterday atau future day enggak ada the day is today always today jadi di hadapan kita Tuhan selalu hari ini dan tidak ada past tense tidak ada future tense Tuhan adalah Tuhan atas hari ini atas today is happy day today is Injil day jadi kapan kah kamu mengaparkan Injil setiap hari karena kenapa hari ini adalah harinya nah itu jawabannya ya di essence gospel sesuatu sudah tahu hari ini dan kuasanya sudah tahu dan kita minggu depan akan melanjutkan di dalam Injil yang masukin di dalam kebenaran yang selanjutnya setelah mari kita masuk dalam doa kita bersyukur pada Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi Injil yang hidup dan menjadi terang dalam setiap kehidupan jalan dan perkumulan kita sehingga kita tidak digelapkan oleh kesedihan perkumulan rintangan dan kesulitan suladip kita tetapi kita menyatakan semakin bersinar karena Kristus yang bersinar dalam hidup kita Bapak kami bersyukur hari ini kami percaya bahwa Injil sudah kami dengarkan kami sudah mendapatkan kekuatan dan jaminan dan bukan hanya itu saja Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami hidup yang baru tubuh yang baru pikiran yang baru dan roh yang kau berbarui dan kami bukan hanya diservis diperbaiki tapi kami diganti oleh manusia baru manusia di dalam Kristus yang mati bersama dengan Kristus dan dikuburkan dalam dosa kami bersama dengan Kristus dan dibaptiskan menunjukkan bahwa kami manusia yang hidup untuk kebenaran bukan untuk dosa-dosa untuk terang bukan untuk kegelapan dan disitulah kami mendapatkan satu janji yang pasti bahwa kami akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dengan tubuh yang baru dan kami bersyukur Tuhan kemenangan demi kemenangan sampai kami menuju pada kemenangan sejati bersama dengan Tuhan dan disantalah kami bersyukacita selama-lamanya terima kasih Tuhan untuk injil kerajaanmu injil Yesus Kristus dan injil kebenaranmu kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan kami serahkan doa kami amin saya serahkan padat selamat menikmati